Sensei akan terkejut dengan apa yang terjadi pada belalang ini. Awalnya, pria ini mencoba menyirami belalang tersebut dengan air, karena pria ini menduga belalang ini terjangkit suatu parasit. Dan benar, selang beberapa saat keluar cacing dari dalam tubuh belalang. Cacing parasit ini adalah cacing bulu kuda, Chorodes formosanus, yang hidup di dalam perut belalang sembah. Cacing bulu kuda ini mampu mengendalikan dengan memaksa inangnya tersebut untuk mendekati perairan dan menenggelamkan diri. Namun, melansir dari jurnal cacing jenis ini tidak berbahaya bagi manusia. Untuk saat ini.